Halo, disini saya akan menjelaskan soal tentang mengurangkan pecahan dari bilangan asli Nah jadi di soal diketahui 5 dikurang 5 per 8 Dan kita disuruh menentukan hasilnya Jadi untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan sebuah rumus Ada pun bentuk rumusnya adalah misal A per B dikurang C per D Maka ini kita bisa mengerjakannya dengan cara A dikali D atau AD dikurang B dikali C atau BC dibagi B dikali D Nah namun kalau dibentuk soal kita disini hanya ada satu angka Jadi kita bisa membuatnya seperti ini Misalkan ada A dikurang B per C Maka ini kita bisa selesaikan dengan cara A dikali C atau AC dikurang dengan B dibagi C Nah jadi sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal yang ditanya Yaitu 5 dikurang 5 per 8 Nah berarti kita kalikan 5 dikali 8 dikurang 5 Dibagi 8 Nah jangan lupa untuk menyelesaikan yang perkalian terlebih dahulu Maka kita dapatkan 5 dikali 8 itu 40 dikurang 5 Per 8 Maka kita dapatkan hasilnya adalah 40 dikurang 5 adalah 35 Dibagi dengan 8 Nah atau mau kita buat dalam bentuk pecahan campuran Maka bentuknya adalah Disini kita buat per 8 Nah kemudian kita cari 8 kali berapa yang mendekati 35 Kita tahu bahwasannya 4 dikali 8 itu adalah 32 Nah sisanya itu kita letakkan disini Maka 35 dikurang 32 adalah 3 Maka kita dapatkan hasil pengurangan dari 5 kurang 5 per 8 adalah 35 per 8 atau 4 3 per 8 Sekian dari penjelasan soal ini Terima kasih telah menonton